Oke, kita lanjutkan Materi kita pembelahan sel Oke, pembelahan sel Artinya sel-sel yang pembelahan Ini gambar sel Sel hewan, coba lihat ya Ini dari soal UN Oke Lalu ini Kebetulan ini adalah badan golginya Tau kan? Tapi dalam-dalam masalah pembelahan sel Yang paling berperan adalah yang ini Yang diseperti model bintang Namanya sentriol Sentriol yang penting untuk pembelahan sel Oke, ngerti ya? Kemudian yang ini ada ini Ini namanya anak inti Disebut juga dengan nukleolus Terus ada yang ini Ada satu lagi Namanya memberan inti sel Memberan inti sel Jadi ada tiga hal Yang penting untuk pembelahan sel Lanjut Pembelahan sel yang mitosis Disebut juga pembelahan biasa Pembelahan biasa Nah ini Pembelahan biasa ini Untuk pertumbuhan Menggantikan sel-selnya rusak Kalau kita syaryawan sekarang Kalau pertumbuhan ketika dulu Masih janin Sampai tumbuh dewasa Seperti ini Lalu Dia ini terjadi di sel-sel tubuh Di kaki sampai kepala Ujung kepala sampai ujung kaki Itu sel-sel tubuh namanya Lalu itu pembelahannya satu kali Pasenya juga ada empat Yaitu Pro-pase Pro-pase Pase awal Meta-pase Pase tengah Anapase Pase kutub Satu lagi Telopase Jadi ada empat pase dia Oke, gampang Jadi kalau model sel yang begini Ini namanya Pase istirahat Nah, pas istirahat ini Selnya tidak rusak Selnya tidak sedang tumbuh Pas istirahat Dia mengumpulkan energi Mengumpul energi Menumpulkan masa Di dalam selnya Jadi pada Orang-orang yang sehat Pada orang yang sehat Apa yang dia makan itu Itu untuk energi Sel-selnya semua Lalu Kita kenapa Habis makan Tidur langsung bisa gemuk ya Karena selnya tumbuh Bertambah tumbuh Sel-sel hati tumbuh Bertambah sehat Bertambah padat masanya Gitu Perut yang tadinya Tidak buci juga jadi puncit Bertambah sel-selnya Sel-sel epitili dalam perut Sel-sel ususnya Tambah semua Sel-sel otaknya Bertambah banyak Jadi tetap pertumbuhan itu Sebenarnya tetap ada Pertumbuhan sel-sel tetap ada Sel darah merah itu Tiga hari sekali itu tumbuh Yang lama Mati Digantikan oleh yang baru Tumbuh Sel-sel darah merah Jadi pentingnya makan Itu adalah untuk Menggantikan sel-selnya rusak Pertumbuhan sel-sel Ini namanya fase istirahat Interpase Oke Nah Tadi mitosis ada empat fase Propase, metapase, anapase, telopase Nah ini adalah gambar Propase Gambar propase ini ya Ini tadi sentirolnya Jadi di propase ada empat langkah Satu Sentirolnya membelah jadi dua Membelah jadi dua Menuju kutub yang berlawanan Tapi sebetulnya ini satu Membelah jadi dua Satu kesini Satu kesini Nah ini nanti akan Ada benang gelendong Benang gelendong ini Atau benang sepindel ini Untuk menggendong Kromosom-kromosom Lanjut Ini memberan inti sel Memberan inti sel ini nanti akan Pelan-pelan jadi lenyap Belan-pelan lagi lenyap Terus ini benang gelendong akan menempel ke kromosomnya disini Nah kromosom Dia menempel kromosom di kepala kromosomnya ini nanti Jadi ada empat hal pada propase Jadi ada empat hal yang terjadi pada propase Memberan inti Memberan inti yang mana sih yang ini Memberan inti dan anak inti yang di dalamnya tadi Nanti akan memberan inti dan anak inti lenyap langsung Sentriol dia membelah jadi dua Menuju kutub yang perlawanan Sambil ada Sambil melepaskan Benang sepindelnya Kadang-kadang disebut Benang mikrotubulus Kadang-kadang disebut dengan benang gelendong Gunanya untuk apa? Begitu memberan inti ini lenyap Memberan inti lenyap Kromosom ini menempel pada sentriol Pada benang gelendong Lanjut Mula-mula di dalam inti sel ini Dalam inti sel ini kromatin Kromatinnya menebal Menjadi kromosom Lalu kromosomnya menggandakan diri Menjadi kromatin Jadi ini adalah gambar satu kromosom Ini satu kromosom Ada sentrosomnya Tempat melekatnya Kromosom ini nanti pada benang gelendong Satu kromosom Ketika dia sudah sampai saatnya Dia akan membelah Satu kromosom Maka akan menjadi dua kromatin Silahkan siapa yang berani mencoba Gambar apa ini Proses yang tepat sesuai gambar adalah Apakah kromosom mengalami duplikasi Dinding sel dan nukleolus larut Dinding inti dan nukleolus larut Sel tersebut bersifat hafloid Sel melakukan pengumpulan energi Benang-benang kromatin berubah menjadi kromosom Saat melakukan Jadi hati-hati Di sini saat melakukan pembelahan Yang tepat adalah Dinding inti dan nukleusnya Yang bebek Lalu kita lanjutkan dengan metapase Pasal itu tahap Meta itu tengah Jadi tahap di tengah Siapa yang di tengah Benang gelendongnya itu Ada di sepanjang ini Lihat ibu Kalau manusia itu punya 46 kromosom Berarti benang gelendongnya ada 46 Jadi Satu kromosom ada 4 Jadi di sini ada Lihat ibu Nah satu Jadi Jadi modelnya Duhnya di tengah Siapa yang di tengah Kromosom-kromosom Berada di tengah Ekuator Di tengah bidang pembelahan Kalaupun tidak kromosom-kromosom Disebut juga kromatit-kromatit Sama Kromatit-kromatit Berada di bidang tengah pembelahan Karena dia belum membelah Berada di bidang tengah pembelahan Jadi ini aja jelas terlihat Namanya metapase Atau soal juga dari UN Lihat Siapa yang masih ingat Yang nomor 1 ini apa Betul Ini propase Ini propase ada 4 hal Jadi modelnya begini Nah yang tadi adalah metapase Oke Yang ini tadi Metapase Pase di tengah Oke Kemudian Ini coba lihat Ini Anapase Kenapa dia anapase? Karena Kromatitnya Tadi kromosom membelah Jadi dua namanya kromatit Kromatitnya lepas Sentrosomnya lepas Menuju kutubnya Dia menuju kutub Menuju kutub Menuju kutub Menuju kutub Jadi dia terlepas Kromatit-kromatit Melepaskan diri Dari kepala kromosom Sentrosom Menuju kutub Yang berlawanan Nah itu namanya Anapase Ana artinya kutub Pase tahap Jadi anapase Tahap Menuju ke kutub Yang berlawanan Kromatit-kromatit Menuju ke kutub Yang berlawanan Oke Nah ini ada lagi Ini soal N Ini juga sudah sama Ini namanya Anapase Ini anapase Ayo kita coba Siapa yang tahu Proses yang terjadi Pada pembelahan sel tersebut Adalah Kromosom ditarik ke kutub Yang berlawanan Atau kromosom berderet Pada bidang metapase Jadi ayo Kromatin menebal Terbentuknya bidang pembelahan Jawabannya adalah Yang A Kromosom ditarik Menuju ke kutub Yang berlawanan Disini kromosom Bisa juga kromatin-kromatin Pada prinsipnya Sebetulnya kromatin Nah ini Sama ya Ini sama Ini soal-soal UN semua Setelah Setelah anapase Dia telopase Telopase itu Pase kutub Jadi tadi Tadi dia sampai disini Begitu dia sampai di kutub Kromatin-kromatinnya Nah mulailah Terdapat sekat Di sitoplasma Nama prosesnya adalah Sitokinesis Ini sitokinesis Setelah terdapat sekat Kromatin-kromatin Jadi telopase itu Pase kutub Kromatin-kromatin Tadi propase ada empat Nah sekarang telopase Ini telopase Telopase juga ada Ada empat Juga Pase kutubnya Tadi di propase Memberan inti Dan anak inti Lenyap Nah disini Memberan inti Dan anak inti Muncul kembali Satu Yang kedua Terbentuk sekat Plasma Terbentuk sekat Plasma itu Ya begini Terbentuk sekat Plasma Akhirnya terpisahkan Terbentuk Dua sel anak Terbentuk Dua sel anak Sifat sel anaknya itu Sama dengan sifat sel induknya Lalu kromatin-kromatin Menjadi kromatin-kromatin Kembali Sangat gampang Terbentuk Dua sel anak Yang sifatnya sama Dengan sifat induknya Ayo Siapa berani Soal ini Menjawabnya Pertanyaannya adalah Lihat ibu Perilaku Kromosum-kerosum Setelah Mengalami Pase Satu Dua Tiga Empat Setelah Propase Anapase Telopase Terbentuk Dua sel anak Lalu terjadi apa Apakah kromosum Berada di daerah Ekuator Atau bidang Pembelahan Tidak Karena dibilang Pembelahan Dia adalah Pase Metapase Apakah kromatin Menipis Dan mulai terbentuk Anak inti Oke Kita lihat dulu Apakah kromosum Berduplikasi Menjadi sepasang kromat Tidak Tadi dia Propase Kromosumnya Tidak Tampak Tetapi Butiran Kromatin Yang Tampak Jelas Oh ya Ini Berarti Yang D Kromatin Menjadi Kutub Memperlawanan Oh tidak Karena kalimatnya Adalah Setelah Pase Setelah Pase Satu Dua Tiga Empat Dia adalah Pase Istirahat Namanya Interpase Kembali Lagi Seperti Semula Kembali Lagi Seperti Semula Makanya Kromosumnya Tidak Tampak Tetapi Butiran Kromatin Yang Tampak Jelas Yuk Ini ada Soal Pertanyaannya Jadi Kalau ada Soal Begini Pertanyaannya Saja Dahulu Coba Lihat Pertanyaannya Pernyataan Pernyataan Yang Paling Benar Berkaitan Dengan Pembelahan Mitosis Oke Mitosis Yang tadi Mitosis Semua Satu Sel Induk Menjadi Dua Sel Anak Betul Ya Jumlah Kromosom Sel Anak Separuh Sel Induk Oh tidak Karena Dia tadi Membagi Dua Satu Kromosom Bagi Jadi Dua Terus Membelah Sama Jumlahnya Berarti Ini Tidak Terjadi Dua Kali Pembelahan Oh tidak Tadi Satu Kali Cuman Hanya Satu Kali Pembelahan Yang Dilewati Yang Diawali Dengan Interpase Terjadi Pada Sel-sel Tubuh Ia Mulai Ujung Kaki Sampai Ujung Kepala Oke Untuk Pertumbuhan Dan Renerasi Sel Secara Aseksual Aseksual Itu Tidak Perkawinan Oh Benar Kita Lihat Mitosis Jawabannya Yang mana Kalau Begitu Satu Mitosis Yang mana Kalau Begitu Tadi Satu Empat Lima Enam Satu Iya Dua Tidak Satu Empat Lima Enam Berarti Jawabannya Yang B Berulang-ulang Dari Contoh Gampang Tidak B Terima kasih.